Selamat datang di Oficial Smart, semoga Anda terhibur dengan apa yang kami sajikan. Selamat menyaksikan! Hasil Piala Dunia U17 tahun 2023 pada hari Sabtu 11 November tahun 2023 kini telah diketahui Pada pukul 16 WIB diselenggarakan dua pertandingan yang mempertemukan antara timnas Inggris U17 melawan New Caledonia U17 dan pertandingan lain yang mempertemukan Jepang U17, Vizpolandia U17. Dan pada pukul 19 WIB diselenggarakan dua pertandingan juga yang mempertemukan antara timnas Argentina U17 melawan timnas Sinegal U17 dan pertandingan lain yang mempertemukan Brazil U17, Viziran U17 berikut PPK-nya. Timnas Inggris memulai Piala Dunia U17 dengan Gemilang dalam laga perdana grup C. Mereka membantai New Caledonia bermain di Jakarta International Stadium. Jakarta yang berakhir beberapa saat lalu, Inggris menang 10 banding 0. Inggris memulai pesta gol mereka di menit ke-16 lewat penalti Russell Dunia pada menit ke-30. Obavoduo menggandakan keunggulan. Hanya berselang 5 menit atau tepatnya menit ke-35, Diblink memubah skor menjadi 3 banding 0. Pada menit ke-45 tambah 4, tim tiga singa muda menambah keunggulan lewat gol Ah Tampong yang sekaligus menutup paruh pertama dengan skor 4 banding 0. New Caledonia harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-46 setelah Albeto mendapat kartu merah. Inggris pun lebih leluasa membantai lawannya. Pada menit ke-51, Amo Amiau mengubah skor menjadi 5 banding 0. Obavoduo mencetak gol keduanya di menit ke-57 untuk mengubah skor menjadi 6 banding 0. Inggris menambah gol lagi melalui Moaneri di menit ke-78. Pada menit ke-80, Bunuh diri hanya mengubah skor menjadi 8 banding 0. Menit ke-85, Burai Campbell juga mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Inggris unggul 9 banding 0. Pesta gol Inggris kemudian ditutup dengan gol Nkallister pada menit ke-90 tambah 1. Dengan kemenangan ini, Inggris untuk sementara memimpin grup C, sementara New Caledonia menjadi juru kunci. Sebelum lanjut, kami ingatkan lagi untuk Anda, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Jepang U17 dan Polandia U17 bertemu pada laga pertama grup D Piala Dunia U17 tahun 2023, Sabtu 11 November 2023. Pertandingan Jepang U17 face Polandia U17 di Stadion Si Jalan Herupat ini berakhir dengan skor 1 banding 0. Tanpa gol di babak pertama, pertandingan seru dan ketat ini dihentikan sementara ketika memasuki menit 70-an akibat hujan deras yang disertai petir. Setelah dilanjutkan, Jepang akhirnya bisa memecah kebuntuan melalui gol Rento Takaoka di menit 77. Gol itu menjadi gol tunggal penentu kemenangan Jepang. Tiga poin pertama pun sukses diamankan oleh sang wakil Asia. Argentina kalah di pertandingan pertamanya di Piala Dunia U17 tahun 2023, menghadapi Senegal, timnas Argentina U17, tatluk dengan skor 1 banding 2. Laga Argentina U17 PS Senegal U17 di grup D digelar di Stadion Si Jalan Herupat, Bandung, Sabtu 11 November 2023 malam RUIB. Argentina sudah tertinggal dua gol pada babak pertama. Senegal sudah unggul cepat saat pertandingan baru berjalan 6 menit. Amaradio bergerak dari sisi kiri sebelum melepaskan tembakan dari luar kotak penalti dengan kaki kanannya. Amaradio mencetak gol keduanya pada menit ke-38, membawa bola hingga ke kotak penalti. Dio kemudian melepaskan tembakan yang sempat di blok pemain Argentina. Pada percobaan keduanya, Dio sukses menjebol gawang Argentina dengan tendangan dari sudut sempit. Argentina memperkecil ketertinggalan pada injuri tim. Tepatnya menit ke-90 tambah 2, Agustin Roberto mencetak gol lewat sebuah tendangan bebas langsung. Dengan hasil ini, Senegal memuncaki klasemen grup D dengan 3 poin bersaing ketat dengan Jepang yang juga punya jumlah poin sama. Sementara, Argentina ada di dasar klasemen dengan 0 poin. Brasil U17 dan Iran U17 bertemu di matchday pertama grup Sepiala Dunia U17 tahun 2023, Sabtu 11 November 2023. Pertandingan Brasil U17, guys, Iran U17 di Jakarta Internasional Stadium ini berakhir dengan skor 2 banding 3. Brasil U17 berhasil unggul 2 banding 0 di babak pertama melalui gol Ryan menit 28 dan bunuh diri Abolfa Sosamani menit 45 tambah 1. Namun, Iran mampu membalikan keadaan lewat gol-gol Yadhub Baraja menit 54, Kasatahiri menit 69, dan Ismail Gaulizade menit 73. Berhasil membuang keunggulan 2 gol dan akhirnya kalah, datang ke Indonesia mengusung status sebagai juara bertahan, ini tentu bukan hasil yang mereka harapkan.